Halo guys, kembali lagi dengan saya, salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Nah, di depan kalian sudah ada dua bonsai kelapa. Jadi, kalau dilihat dari segi umur, ini lebih tua ya, ini sekitar 9 bulanan, ini sekitar paling sekitar 5 bulanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya proses penyayatan sejak awal, sehingga daunnya bisa kecil-kecil seperti ini. Sedangkan yang ini terlihat sangat tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Di sini, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di bonsai kelapa yang pertama ini, dia sangat jarang disentuh dan disayat. Jadi, hal itulah yang membuat daunnya ini tinggi-tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari daun terakhir ini. Nah, jadi, apakah ini bisa dibilang gagal? Nah, sebenarnya sih belum ya, belum termasuk gagal. Karena kenapa? Karena ini adalah sebuah proses. Jadi, tergantung teman-teman, apakah mau mulainya dari awal, atau dari awal teman-teman sudah mulai menyayat, dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Namun, jika di usia-usia yang sudah agak tua, teman-teman baru mulai menyayat, nah jadi, di usia-usia awalnya dia tidak akan terlihat bagus, teman-teman. Jadi, saran saya, dari awal mulai itu, lakukan saja penyayatan serapi mungkin ya, dan rajin tentunya. Nah, kali ini, saya akan melakukan proses penyayatan pada bahan ini. Jadi, walaupun sudah bisa dibilang tinggi ya, tidak ideal ini, jadi kita akan buang daunnya dan sayat tapisnya. Paling perbandingannya, nanti daunnya akan lebih agak besar, lebih sedikit ya, dibandingkan dengan yang memang dirawat dari awal. Nah, ini kita akan buang saja nih, teman-teman. Bahkan, ini pun bisa dibuang ya, karena memang di sini kita tidak akan mempertahankan daun yang tinggi-tinggi ya. Tujuannya adalah mendapatkan daun yang kecil dan kerdil. Karena, jika daunnya sudah kecil, tentunya dia akan ideal antara perkembangan batang dan daunnya. Nah, seperti ini kan sudah termasuk ideal. Kita potong di sini. Lanjut bagian pemotongan yang tadi. Jadi, saat pembuangan pelepah ini, usahakan secara bertingkat ya. Jadi, di sini agak tinggi. Agar nanti pertumbuhan dari bonggolnya itu rata, tidak menciut. Jika dibersihkan sampai di bawah, nanti pertumbuhan dari bonggolnya akan mengecil. Sama juga, untuk tapisnya pun jangan sampai di bawah. Kalau terlalu sampai di bawah, dia juga bisa membuat tunasnya ini goyah. Jadi, segini saja. Nanti kalau sudah mulai berwarna kekuningan, tidak putih lagi. Baru kita buang ke bawah lagi. Pokoknya, prosesnya itu bertahap. Jika ingin membuang ini, juga bisa. Jika ingin membiarkan dulu, juga tidak apa-apa ya. Jika ingin membuat tunasinya, memang. Jika ingin membuat tunasinya, tidak apa-apa ya. hai 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 seti ini dia Hai jadi setelah kita saya sampai sini otomatis ini tetap dia akan tinggi lagi teman-teman namun tunas barunya tunas yang akan tumbuh dengan dalam biasanya dia baru akan mulai mengecil seperti itu prosesnya jadi sangat jauh ya kita dalam usia kurang lebih 8 bulanan sudah bisa panjang namun ini masih terlihat sangat-sangat belum bisa dinikmati menurut saya pribadi jadi butuh proses masih lama lagi ya kalau segini ya sudah bisa kita nikmati bahkan mungkin ada yang mau meminang ini sudah bisa dipinang seperti itu jadi intinya kita harus mengikuti prosesnya dari awal Hai harus bersabar pokoknya membuat bonsai itu proses teman-teman proses dan kesabaran oke lalu untuk bagian media teman-teman jika ada mos bisa tambahkan mos seperti ini ini tujuannya agar tanahnya itu lebih lama lembab nah jika tanahnya lebih lama lembab teman-teman akan lebih jarang menyiram Hai jika tanahnya kering itu juga bisa membuat bonsai teman-teman itu kurang subur ya kurang subur kurang sehat akan berpengaruh pada pertumbuhan tentunya daunnya menjadi kurus tidak tidak mau besar-besar seperti itu ya Nah sekian saja teman-teman video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Hai pemula dan sahabat-sahabat senior Oke sekian saja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton salam satu hobi salam kopi tanpa gula salam bonsai kelapa Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati